Dulu, sahabat-sahabat Nabi, para ulama-ulama, ketika merumuskan Imam Syafi'i, pilih saya kunut. Imam Malik kunut dengan cara yang berbeda. Imam Abu Hanifah memilih tidak. Milih tidak. Hanya nanti dalam mitir saya tertentu beliau praktekan. Tapi dalam sholat subuh beliau tidak. Beliau katakan, dalam satu pendapat yang sangat populer, Nabi sebelumnya tidak kunut. Hanya ada ini peristiwa, ini pun turun ayat, tidak melakukan lagi. Maka saya memilih tidak kunut sama sekali. Jadi di Abu Hanifah tidak. Imam Ahmad ingin mengambil jalan tengah dari sini. Imam Muhammad melihat. Oh iya, Nabi kunut kan saat ada peristiwa. Diajarkan doa itu saat ada peristiwa. Setelah itu, umumnya menurut beliau, karena beliau juga pakar hadith, hafal hampir sejuta hadith. Beliau mengatakan, oh ini kalau dilihat arah-arah hadithnya, ini lebih menunjukkan kepada ketika ada peristiwa besar saja. Baru kemudian isteri berdoa. Kalau tidak ada peristiwa itu, maka tidak berdoa lagi. Maka Imam Ahmad, beliau lebih memilih untuk melakukan doa kunut itu ketika ada peristiwa besar. Ketika tidak ada, beliau tidak melakukannya. Paham? Maka di situ dikenal dengan kunut nazila saja. Kunut nazila. Nah, Imam ini mengajar satu tempat. Ini mengajar satu tempat. Ini mengajar satu tempat. Ini mengajar satu tempat. Nah, di tempat ini yang murid-murid belajar. Imam Syafi'i, sekarang madhabnya menyebar. Sia Tenggara, termasuk di Mesir, masuk di Syiria dan sebagainya. Orang-orang yang kuliah ke sini, maka pulang, dia kunut. Jelas? Imam Malik, ini yang di Libya, yang Tunisia, yang Maroko, Ajazair dan sebagainya. Kalaupun dia kunut, umumnya kunutnya tidak akan terdengar. Syir. Di rakat kedua, sholat subuh sebelum ruku. Dia bacakan itu. Bacakan, baru kemudian dia turun. Itu pun syir. Syir, tidak kedengaran masing-masing. Ini, Imam Abu Hanifah, di antara turunan madhabnya, sampai ke Syah Ad-Dahlawi, ya, dari Syah Muhammad, Syah Yusuf. Dia turun terus, Abu Yusuf terus turun. Sampai nanti penyebarannya ada di Pakistan, di India, Asia Selatan. Jadi kalau yang alumni Pakistan, alumni India, pulang ke Indonesia, umumnya tidak kunut. Sama sekali. Yang ini, penyebarannya, Ahmad bin Hanbal, punya murid-murid di turunannya. Sampai nanti, turunannya ada Ibn Taymiyah, ada misalnya Syahur Islam di Taymiyah, ada Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah, ada sampai ke Syah Al-Albani, dan sebagainya. Penyebarannya di Teluk, Saudi Arabia, ada Mekah, Madinah, setelusnya lagi, ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, dan sebagainya. Nah, khusus daerah-daerah ini, umumnya menerapkan nazilah. Nazilah. Maka, setiap mereka menerapkan, nah, mereka pilihan-pilihan ini, mereka kuatkan dengan dalilnya. Ini loh, asalnya begini. Ini, kita tahu yang lainnya begini, tapi kita pilih yang ini. Jelas? Hanya persoalannya, ketika alumni-aluni pulang ini ke tanah air, ini yang diajarkan berdasar pengajaran-pengajaran ini, pada umumnya begitu. Maka, dikuatkan pendapat yang pernah dipilih. Tapi, yang jadi persoalan adalah, ketika tidak diterangkan pada masyarakat, ini yang gini kunut, asalnya begini dalilnya. Ini dalilnya. Yang ini asalnya begini. Yang ini begini. Nah, ada sesuatu yang terjadi. Yang kuntub bin'ah. Gak boleh. Yang benar itu ini. Ini yang paling kuat. Ini dalilnya begini-begini. Tapi, dalil yang lain gak pernah disampaikan. Atau, yang lain disampaikan yang do'ifnya saja. Ini do'if nih. Yang ini yang kuat. Yang kohinya gak pernah diambil. Ini jadi masalah. Yang kunut juga begitu. Ini lemah nih. Ini lemah. Yang soalnya yang begini saja. Ini yang jadi persoalan. Dan disini yang repotnya saling berbantah-bantah. Yang ini mengatakan, ini lemah. Yang kuat itu tidak kunut. Apa Anda mau mengatakan, Imam Syafi'i itu lemah? Anda dari mana perbandingan dengan Imam Syafi'i? Imam Al-Bukhari itu mademnya Syafi'i. Imam Al-Bukhari itu. Imam Al-Bukhari kunut. Walaupun beliau meriwayatkan hadis tentang tidak kunut. Tapi beliau sendiri kunut. Yang paling aneh, kunut itu bid'ah. Tapi dia mengambil riwayat di Imam Al-Bukhari. Ini yang paling aneh. Ayo, ayo, ayo. Kalau mau datang, ayo kita dialog. Tunjukkan di sini. Kita buka kitabnya. Kami menghafal Kutubu Tis'ah. Antum menghafal Bulugul Marom. Kita tunjukin gitu kan. Antum menghafal Sebulu Salam. Kita ayo. Atau hadirkan, kita gali sama-sama. Jangan adu ilmu. Adu ilmu itu gak bagus. Solusi teman-teman. Begini, buat ini solusi. Dihadirkan. Sampaikan pada masyarakat edukasi. Kalau mereka mau pilih, silahkan. Itu terserah pilihan masing-masing. Kita kan gak harus paksa orang. Yang penting ini dalilnya. Nabi aja ketika beliau diberi tugas. Ayatnya jelas. Muhammad ingatkan. Tugas kamu mengingatkan. Bukan paksa orang. Nabi gak maksa. Antum bukan Nabi. Mau maksa. Antum sehat. Ini. Maka dari sini ditafsirkan dengan indah. Termasuk di Al-Majmuk. Menerangkan tentang bagaimana kunut itu dipraktekan. Antum ngaji Imam An-Nawawi, Al-Arba'in, Riyadu Solihin, dan sebagainya. Beliau itu kunut. Iya kan? Antum ngaji Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qaim Ali Jauziyah, Samsi Albani. Beliau tidak kunut. Kudutnya Nazila. Antum melihat Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam di Madinah. Beliau kunut disiirkan. Semuanya baik. Apa Antum mau katakan semua nyosok neraka selain Antum aja? Masya Allah kosong surga itu kecuali Antum. Masya Allah gitu kan? Nah ini yang harus kita buka untuk sebagai pencerahan. Terlepas dari pilihan Anda mau yang mana? Jadi ketika pulang ke Indonesia, Anda mesti ketahui ini. Jadi nanti tidak kaget. Begitu Imamnya kunut, Antum nggak biasa kunut. Biasa aja karena sudah paham. Antum aminkan dari belakang. Sehingga tidak keluar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Ya ampun kunut. Bermamum di Imam yang tidak kunut. Ya nggak usah kunut. Karena paham ini. Jadi sudah jangan terlampau soleh. Imam yang nggak kunut, Antum kunut sendirian. Ya udah kalau Imam nggak kunut, Antum ikutan ruku. Dan nggak usah sujud sahwi. Kadang-kadang orang sudah salam, Antum sujud sahwi. Dan nggak usah. Yang saya suka bingung saya. Saya tugas waktu di Mekah itu 2010. Saya juga pernah tinggal di Mekah. Kita tahu juga. Kita kunjungi Mas Yajah bin Bas. Kalau kita omroh, kita kunjungi kornanya Syakuthaimin. Kita bahkan punya hubungan baik dengan murid dunia Syakuthaimin. Murid langsung. Bukan murid seperti cuman hadir. Yang dengar. Nggak murid langsung yang belajar, yang macem-macem. Bahkan kita punya janji mau ketemu nih. Beberapa waktu lagi. Alhamdulillah. Ya kita komunikasi, kita datang, kita pelajari betul. Diskusi. Ya Alhamdulillah. Antum kan yang haji, nggak pernah rame tuh. Begitu ke Mekah. Yang kunut di Indonesia, nyampe di sana, nggak pernah rame. Wih Imam, kenapa nggak kunut? Nggak, biasa aja. Antum bisa diusir pulang dari sana nanti. Biasa aja. Kenapa saat ke Indonesia pada rame lagi? Ini biasa saja ketika pulang. Nah ini juga bagi para Imam penting. Anda datang ke tempat komunitas yang kunut. Anda kunut. Supaya tidak menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Seperti halnya Anda kunut masuk ke komunitas yang tidak kunut. Maka Anda nggak usah kunut. Antum kenal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berkunjung ke majlisnya Imam Abu Hanifah. Peninggal beliau. Karena Imam Syafi'i lahir 150 hijrah. Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Imam Abu Hanifah meninggal 150 hijrah. Mulid-mulidnya masih ada. Si Abu Yusuf, si Muhammad, dan sebagainya. Mainlah ke sana. Biasa. Silaturahim, dan sebagainya. Datang. Datang ke tempatnya langsung. Bukan di tempat yang lain. Wah ini ketemuan. Pengen di rumah makan. Nggak nyambung gitu guys. Baik. Datanglah ke majlisnya. Datang. Kemudian apa yang terjadi? Itu takrim. Penghormatan. Diminta jadi Imam. Subuh lagi. Masya Allah. Sheikh, dihormati. Silahkan. Imam Min. Subuh. Mulid-mulid Imam Syafi'i sudah senang. Menang kita nih katanya. Karena tempat Abu Hanifah nggak ada kunut. Tapi apa yang terjadi? Imam Syafi'i ternyata tidak kunut. Begitu selesai salam. Mulidnya protes. Sheikh Limadam Taknut. Kenapa Anda tidak kunut? Kata Imam Syafi'i. Saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berlaku di mati sini. Itulah keindahannya. Makanya semua Imam Adha mengatakan. Pendapat saya mungkin benar. Pendapat saya mungkin benar. Tapi boleh jadi juga salah. Pendapat orang lain salah. Tapi boleh jadi mungkin benar. Ketika pendapat kami tidak sesuai dengan ukuran Al-Quran dan Sunnah. Lemparkan ke tembok. Ambil pendapat lain yang lebih baik. Itu yang cuma kita telah nani. Setiap akhir kajian kita katakan. Antum kalau menemukan kebenaran, amalkan. Tapi kalau ada yang saya sampaikan salah. Tinggalkan. Ambil pendapat usan lain. Dan jangan belajar hanya pada saya. Karena banyak ilmu-ilmu yang Allah titipkan pada usan-usan lain yang melengkapi kekurangan yang ada pada saya. Cari. Dan jangan dikultuskan. Ambil. Ketika Anda mengkultuskan sesuatu, maka disitulah kita akan terjebak dalam ilmu yang sempit dan tidak akan pernah berkembang dalam kebaikan. Ujung-ujungnya ahlak itu tidak akan baik. Tidak akan baik. Terima kasih telah menonton.